Anda kembali di Lintasai News Siang, pemirsa Anda penggembar makanan garing seperti rempeyek? Nah, di pangkal Pinang Bangka Belitung ada nih seorang pemuda yang berinovasi membuat rempeyek dengan isian jangkrik. Selain rasanya yang gurih dan renyah, cemilan ini kayak protein dan baik untuk kesehatan lho. Siapa sangka, jangkrik yang biasanya dijadikan pakan burung ternyata bisa jadi cemilan enak dan lezat lho. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Jangkrik yang siap panen direbus terlebih dahulu selama 1 menit, lalu tiriskan dan dibersihkan. Selanjutnya, siapkan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, penyedap rasa, dan garam, lalu dihaluskan. Dan dicampur tepung beras serta telur dan santan kelapa. Jangkrik lebih dulu disangrai selama beberapa menit, kemudian diaduk ke dalam adonan, lalu digoreng. Cukup satu kali dibalik, rempeyek jangkrik sudah siap dihidangkan. Rasanya yang gurih dan renyah, rempeyek jangkrik sangat cocok dijadikan teman makan bakso, nasi, maupun lainnya. Jadi buat ngilangin rasa takutnya itu makannya gini-ginya dibalikin nih, biar nggak kelihatan gitu kan. Kalau kayak gini, rasa takutnya tuh hilang. Tapi sebenarnya ini enak, jadi jangkriknya itu pas udah digoreng kayak gini, jadi lebih gurih sama kayak rasa ayam. Ide awal membuat rempeyek jangkrik ini sendiri, tak lain untuk meningkatkan harga jual. Jika satu kilo jangkrik yang biasanya dijual 150 ribu rupiah per kilo, kini bisa diolah menjadi 100 bungkus rempeyek dan dijual 15 ribu rupiah per bungkus. Selain rasanya yang gurih dan renyah, cemilan ini kayak protein sehingga sangat baik untuk kesehatan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, I News, melaporkan.